Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Selatan Zen Ahmad mengatakan Penambahan kasus positif di Sumatera Selatan sebanyak 17 kasus Sebanyak 15 pasien merupakan warga Palembang, 1 orang warga Banyuasin, dan 1 orang warga Bandung Ia mengungkapkan, kasus baru tersebut merupakan hasil tracking dari kasus positif sebelumnya Yang menginfeksi warga Palembang, mayoritas pasien positif tersebut merupakan orang tanpa gejala atau OTG Dari 17 kasus baru itu, 14 orang merupakan OTG, 3 lainnya dirawat Orang yang terkonfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala Bisa saja isolasi mandiri di rumah atau isolasi mandiri di fasilitas khusus Penetapan zona merah di Palembang tersebut berdampak pada perlakuan terhadap warga Sekarang warga Palembang dengan satu keluhan pernafasan akan menjadi orang dalam pemantauan atau ODP Sementara orang yang mengalami lebih dari satu gejala akan ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan Jadi dengan otomatis, dengan sendirinya, kalau kita lihat penambahan kasus yang cukup signifikan Kemudian sudah terjadi transmisi lokal Kita lihat bahwa batasan merah di grafik kita adalah wilayah dengan transmisi lokal Maka kita mengatakan Palembang sudah berada di zona merah Ini kita tidak tahu, ini dari yang jelas ini memang dari tracking Tracking kasus-kasus kita yang di awal Ada satu orang yang positif Kemudian orang-orang yang terlibat tersebut Dilakukan kelacakan dan ini mayoritas kasus memang dari kasus tersebut Tim Liputan Sriwijaya TV